Melalui sebuah video yang beredar, terlihat aksi cekcok yang melibatkan dua pengendara di desa Kalongan, Semarang. Salah seorang pria bernama Wisnu yang mengaku sebagai ketua pemuda Pancasila dan berprofesi sebagai pengacara, terselut emosi hingga merusak bagian mobil pengendara lain. Video tersebut pun menuai beragam respon dari warganet lantaran sikap oknum pemuda Pancasila itu dinilai arogan. Selanjutnya, oknum pemuda Pancasila terkait menyampaikan permohonan maafnya melalui sebuah video. Pihaknya menerangkan peristiwa itu terjadi akibat kesalahpahaman.